Pena Wasiat Jelita 66. Bun Hang segera mendengus dingin, tukasnya. Menyinggung kembali persoalan ini, rasa benciku serasa terungkit kembali pada hakikatnya kau tak pernah menganggap diriku sebagai seorang wanita, yang kau inginkan dariku tak lebih hanya kecantikan tubuhku saja. Apabila aku bersedia merubah sikapku selama ini, mungkinkah bagiku untuk memperoleh kau? Kalau hal ini terjadi pada tiga tahun berselang, bisa jadi kau akan berhasil tapi sekarang sekalipun kau mati di hadapanku tak nanti aku akan terharu barang sedikit pun juga. Orang bilang hati perempuan paling keji, tampaknya perkataan orang kuno memang tak salah, Bun Hang, seharusnya sejak aku gagal memperoleh kau saat itu pula aku harus membunuhmu, sekarang menyesal pun tak ada gunanya lagi, tapi aku masih ingin membuktikan sesuatu lagi, apakah lantaran aku mengenakan topeng terus-menerus, maka kau enggan menjadi istriku? Baik. Bila kau ingin tahu maka aku pun tak segan untuk memberitahukan kepadamu. Selama banyak tahun ini aku selalu menggunakan akal dan care yang paling halus untuk menghindari dirimu, bahkan aku pun telah mempersiapkan sebutir pil beracun yang amat ganas. Bila mana perlu aku bisa mati seketika, aku tak ingin tubuhku ternoda di tanganmu, mungkin saja bila kau berjumpa denganku tanpa mengenakan topeng tersebut keadaannya akan sedikit berbeda. Apakah kau merasa wajahku terlalu jelek? Suka yang indah merupakan kelemahan dari setiap manusia, apakah kau tidak berperasaan demikian? Lelaki yang ganteng memang menawan hati, tapi yang terpenting bagi seorang lelaki adalah sikap serta tindak tanduknya, kau licik, banyak tipu muslihat dan licin, kau selalu menyembunyikan diri dalam kegelapan seperti roh gentayangan, setan yang takut dengan sinar matahari. Sekalipun wajahmu tampan seperti foaan, belum tentu banyak perempuan menyukai dirimu, paling tidak perempuan macam aku tak akan tertarik barang sedikitpun. Toa Sian Seng segera manggut-manggut. Bun Hong, kalau begitu hubungan kita benar-benar sudah putus. Kurang tepat kalau kau mengatakan demikian, sebab di antara kita belum pernah mempunyai hubungan cinta? Baik, perkataanku rasanya sudah kelewat banyak, orangku juga sudah terpojok, lebih baik kita selesaikan urusan ini dengan suatu pertarungan saja. Cus Yau Hang kembali tertawa dingin. Toa Sian Seng, tak ada salahnya bila kau akan melancarkan serangan keji terhadap diriku, aku percaya dengan bantuan dari Cus Yau Hang aku masih sanggup untuk mengimbangi dirimu, sekalipun harus bertahan sampai titik darah penghabisan bagiku hal ini lebih baik daripada hidup sengsara di bawah tekananmu. Atas kejadian ini merupakan suatu pengkhianatan semenjak mula sampai akhir, suatu perlawanan karena perasaan sadar, dibalik kesemuanya itu sama sekali tiada perasaan cinta atau dendam pribadi, oleh sebab itu tiada sesuatu kemungkinan untuk diselesaikan secara damai dan baik-baik. Mendadak Toa Sian Seng menghela napas panjang, kemudian berkata, Tampaknya dalam kepandayan mengendalikan anak buah yang kuterapkan ini masih terdapat banyak sekali persoalan. Kepandayan untuk mengendalikan anak buah memang amat manjur namun tak bisa dilangsungkan lama sebab lama-kelamaan carry yang kau terapkan ini bisa menimbulkan perasaan benci dan dendam, setiap kali orang. Itu berhasil kau kendalikan maka timbulah perasaan benci dan dendam di hati kecilnya. Tampaknya sudah lama gadis ini mengekang penderitaan dan tekanan batin yang berat, oleh sebab itu begitu memperoleh kesempatan untuk melampiaskannya keluar keadaan tersebut ibarat bendungan yang ambrol sama sekali tak dapat dibendung lagi. Toa Sian Seng kembali bersiap sedia melancarkan serangannya terhadap kedua orang itu, dia mulai berputar ke samping untuk mempersiapkan serangannya. Berhenti mendadak Cus Yau Hang membentak keras. Toa Sian Seng berhenti. Dengan wajah serius Cus Yau Hang berkata, Sebenarnya siapakah kau? Toa Sian Seng sama sekali tidak membalikan tubuhnya, dia hanya berdiri tenang di tempat kemudian berkata, Cus Yau Hang, kau masih belum memiliki kemampuan untuk mencopot topengku ini. Siapakah aku lebih baik kau tebak saja sendiri? Apakah aku kenal denganmu desak Cus Yau Hang lagi? Cus Yau Hang, kau tak usah memikirkan yang bukan-bukan, tidak mungkin kita kenal sebelum pertemuan hari ini. Walaupun aku hanya seorang angkatan muda dari dunia persilatan, Namun aku percaya perkataanku masih masuk hitungan kata Cus Yau Hang dengan suara dingin. Asal kau copot topengmu itu kami akan membiarkan kau berlalu dengan begitu saja. Kau anggap kau bisa mengambil keputusan untuk Bun Hang Jengik Toa Sian Seng. Agaknya dia telah mempertimbangkan situasi yang dihadapinya dengan seksama, Andai kata Cus Yau Hang sampai bekerja sama dengan Bun Hang, Kesempatan baginya untuk meraih kemenangan memang kecil sekali. Manusia manapun semuanya terdiri dari darah dan daging, Bila sudah dihadapkan dengan suatu keadaan yang diluar batas kemampuannya, Apalagi bila hal mana sudah melampaui jangkauan ilmu silat yang dimilikinya Tak akan merasa terpojok dan sukar untuk menggerakkan tubuhnya lagi dengan leluasa. Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Bun Hang, Kemudian bisiknya. Nona, tak usah banyak berbicara lagi, Aku pun ingin sekali menyaksikan raut wajah aslinya, Apa yang kau katakan merupakan pula keputusanku sendiri. Cus Yau Hang segera berpaling learah Toa Sian Seng, Kemudian serunya lagi. Nah, Toa Sian Seng, sudah kau dengar? Tiba-tiba Toa Sian Seng mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, kau anggap aku sudah benar-benar terpojok Sehingga tidak berkemampuan lagi untuk menggerakkan tubuh. Oh, dua-oh. Bukan demikian, aku percaya bila kau menyambut tantangan kami dan melangsungkan pertarungan, Dapatkah kami berdua mengungguli dirimu? Rasanya hal ini masih sukar diduga, Cuma saja aku rasa saat ini sudah mencapai keadaan di mana keadaan yang sesungguhnya harus terungkap. Mengapa kau mengatakan saat untuk mengungkapkan segala sesuatunya telah tiba? Sebab penawasyat sudah hampir menampakkan diri, apabila kau mempunyai suatu rencana, sudah pasti ada hubungannya dengan kemunculan penawasyat. Jelaskan alasanmu. Dengan tindakanmu ini sudah merupakan suatu kesimpulan, suatu kesimpulan yang utuh. Entah apapun rencanamu itu, enatah sampai di manakah kesuksesan yang berhasil kau capai, tapi kau harus menghadapi suatu akibat. Odo Wo, Cus Yau Hong, kau memang cerdik, seharusnya aku membunuhmu sedari dulu. Aku pun merasa heran, mengapa kau bersikap begitu baik kepadaku? Mengapa kau tidak membunuhku? Toa Sian Seng menghela nafas panjang, sesudah mendengar perkataan ini katanya kemudian. Aku sayang dengan kecerdikanmu dan kepandaian silatmu yang lumayan dan ingin aku pergunakan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak dapat dipergunakan, hanya tergantung care dan kemampuan yang kau gunakan. Bun Hong, apa yang dikatakan Cus Yau Hong memang benar dalam 12 jam mendatang, kita harus mempunyai suatu akhir. Asalkan kalian mempunyai suatu akal untuk meloloskan diri dari kematian, seharusnya kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Kau masih memiliki keyakinan untuk menangkan pertarungan ini jengek Bun Hong? Tentu saja. Aku tak pernah mengenal apa artinya suatu kekalahan atau kegagalan. Cukongcu Bun Hong segera berseru, ayo maju, kita tak boleh memberi kesempatan lagi kepadanya. Tiba-tiba Toa Sian Seng mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mendadak tirai pintu terbuka dan muncul dua orang yang berjalan masuk ke ruangan dengan langkah pelan. Mereka adalah seorang kakek dan seorang pemuda, yang kakek berambut putih sedang yang muda baru berusia 6-17 tahunan. Cus Yau Hang tidak kenal dengan kedua orang ini, dia tidak memikirkan di hati atas kehadiran kedua orang itu yang seperti kakek dan cucu, tapi melakukan perjalanan bersama-sama. Berbeda sekali dengan Bun Hong, paras mukanya berubah hebat. Mengapa kalian pun sampai pula di sini tegurnya dengan suara agak gemetar? Dengan cepat Cus Yau Hang meningkatkan kuas padaannya, orang-orang yang dikenal Bun Hong sudah pasti bukan manusia sembarangan. Terdengar kakek berjenggot putih itu tertawa dingin, kemudian mengejek. Tempat yang dapat dikunjungi Toa Sian Seng, selalu kami kunjungi pula. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Ji Sian Seng, apakah kau telah mengkhianati Toa Sian Seng? Sementara itu Cus Yau Hang sedang berkata pula. Nona Bun, mereka berdua adalah. Lo Sian Seng Mo, sepasang iblis tua muda, pernah mendengar nama mereka Selabun Hong? Dengan cepat Cus Yau Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Pengalamanku rendah pengetahuanku pun picik, belum pernah ku dengar nama dari kedua orang ini. Sambil tertawa kakek berjenggot putih itu segera berkata, Usiamu masih amat muda, tentu saja belum pernah mendengar nama julukan bapakmu. Dua orang manusia mengaku sebagai iblis, kalau sudah begini, sudah pasti mereka bukan manusia baik-baik lagi. Ji Jengek Cus Yau Hang cepat. Cukong Cuk, jangan kau anggap si bocah muda itu masih muda belia, dia bukan bocah lagi, kalau dihitung usianya mungkin masih jauh di atas usia gabungan kita berdua. Kakek berjenggot putih itu segera berseru sambil tertawa. Hei bocah muda, sudah mendengar belum? Ada orang sedang memujimu. Memujiku? Betul, memujimu. Bocah muda itu tertawa, tua bangka, aku lihat kau lebih tua dan berbudiluhur, lebih baik kau maju saja lebih dulu. Hei, masa kau lupa, kalau ada urusan masa yang muda harus melaksanakan lebih dulu? Cus Yau Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi keheranan, pikirnya. Tadi mereka berdua masih berebut untuk turun tangan lebih dahulu, sekarang mereka malah berubah pikiran dengan saling dorong-mendorong. Sementara dia masih termenung, Bun Hang berbisik lirih. Cus Yau Hang suruh kedua orang anak buahmu itu keluar dari sini. Mengapa? Suruh mereka memberi kabar kepada sahabat-sahabatmu. Baik. Ong Peng, Seng Hong, cepat kalian memberi kabar kepada Kian Tai Hiap. Apa yang harus ku sampaikan tanya Ong Peng? Keadaan di tempat ini telah terjadi perubahan yang sangat besar. Kong Cu harus baik-baik menjaga diri seru Ong Peng dan Seng Hong kemudian. Selesai berkata mereka segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Cus Yau Hang segera menggetarkan pedangnya untuk bersiap-siap kemudian berseru. Nona Bun Hang, hari ini kita tak bisa menghindari suatu pertempuran sengit. Mengapa kita tidak segera turun tangan untuk mempercepat selesainya pertarungan ini? Bun Hang tidak menjawab, dia masih tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa bergerak. Lo Syao Chu tiba-tiba pemuda itu berkata sambil tertawa. Bocah cilik ini sungguh tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, kita harus memberikan pelajaran lebih dulu. Cus Yau Hang telah menggenggam pedangnya erat-erat, dia bersiap sedia untuk melancarkan serangan, tapi tiba-tiba saja dia merasakan keseriusan yang mencekam wajah Bun Hang. Tampak wajah yang cantik Ayu itu berdiri di tempat dengan wajah serius, agaknya segenap tenaga dalam yang dimilikinya sedang dihimpun menjadi satu dan bersiap sedia melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, tergerak hatinya setelah menyaksikan kejadian ini, pikirnya. Kalau dilihat dari sikap tenang yang mencekam dirinya, sehingga kesempatan untuk berbicara pun tidak dimiliki, sudah jelas kejadian sekarang telah mencapai pada tingkatan yang luar biasa gawatnya. Berpikir demikian, dia segera memusatkan perhatiannya dan mempersiapkan diri semakin baik, gagang pedangnya digenggam pula erat-erat. Terdengar kakek berjenggot putih itu menyaut. Bocah muda, perkataanmu memang benar, mari kita bersama-sama memberi pelajaran kepada mereka. Bagus sekali. Belum habis dia berkata, tubuhnya sudah melejit kembali ke udara, dua sosok bayangan manusia seperti anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan. Kali ini mereka telah saling bertukar pasangan, si bocah muda itu menubruk bun hong, sedangkan si kakek berjenggot putih menerkam cu siau hong. Belah am di tengah benturan nyaring keempat orang itu sudah saling beraduk pukulan satu kali. Lo saw siang mau balik kembali ke posisi semula namun dengan cepat melejit kembali sambil melancarkan serangan. Tapi kedua orang itu pun makin menyerang mundur semakin jauh dari tempat semula. Tatkala sergapan dilancarkan untuk ketiga kalinya kedua orang itu sudah di luar rumah gubuk itu. Kali ini mereka berdua melejit ke udara, namun bukannya menyerang bun hong dan cu siau hong, melainkan menembusi jendela dan melarikan diri. Sementara itu, bun hong dan cu siau hong benar-benar dipaksa untuk memusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi seragapan demi seragapan yang dilancarkan lo saw siang mau seperti bidikan ketapel itu, mereka tak sempat untuk mencabangkan pikirannya lagi guna mengurus hal ini. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, cu siau hong baru menemukan kalau ruangan tersebut tidak tampak orang lain kecuali mereka. Entah sedari kapan Tua Sian Seng telah kabur meninggalkan tempat tersebut. Dengan kening berkerut cu siau hong segera bergumam. Aneh, benar-benar sangat aneh. Apakah kau merasa heran apa sebabnya Tua Sian Seng tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh kita berdua tanya bun hong? Untuk menghadapi kedua orang gembong iblis itu, kita telah mengerahkan segenap kekuatan yang kita miliki. Bila dia melancarkan seragapan pada saat itu, bukankah ia akan berhasil membunuh kita dengan mudah sekali? Dengan cepat bun hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Tak mungkin dia berbuat demikian kecuali kalau dia memerintahkan lo saw siang mau untuk menghentikan serangannya. Kalau tidak, bila dia turun melancarkan serangan maka dia akan menghadapi dua serangan sekaligus. Mengapa? Apakah dia tidak percaya dengan anak buah sendiri? Dia tak pernah mempercayai orang lain, apalagi sekarang, dia lebih tak berani mempercayai siapapun. Benar, seandainya lo saw siang mau menyergap dari belakang di saat Tua Sian Seng menyerang kita, mungkin dia tak sanggup mempertahankan diri. Sergapan mereka yang disertai lompatan betul-betul cepat dan mengerikan. Tapi mereka pun cukup gagah dan perkasa, sewaktu kau menggunakan senjata mereka pun menggunakan senjata, selagi kau bertangan kosong, mereka pun bertangan kosong pula. Cukong cu, aku mengira kita bakal mampus, sungguh tak disangka kita masih dapat hidup segar bugar. Benarkah kerjasama kita berdua masih belum mampu untuk menandingi dirinya? Tanya Cus Yau Hang kemudian. Kecil sekali peluang untuk kita, kau harus tahu kepandaian silatnya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, kemudian katanya. A-A-I-I, hal ini dikarenakan dia tidak mempunyai kepercayaan pada kemampuan sendiri, dia pun kekurangan keberaniannya. Setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Tentu saja yang paling penting adalah perkataanku tadi. Perkataan apa? Dia selalu menganggap aku berhasil memiliki semacam kepandaian yang mahasakti padahal di dalam kenyataan aku baru mencapai tiga bagian kesempurnaan. Cus Yau Hang tersenyum. Nona Bun Hong, coba kau lihat apa yang harus kita lakukan sekarang? Kini aku sudah tak punya tempat tinggal dan tujuan lagi selain berkumpul bersama kalian rasanya tiada jalan lain lagi bagiku. Kami memang sangat membutuhkan manusia seperti kau di sini, kau adalah Ji Sian Seng tapi setelah sampai di tempat kami nanti kau boleh menjadi Toa Sian Seng. Sebetulnya aku bukan seorang yang kemaru kedudukan, aku hanya seorang perempuan yang berambisi besar saja, sedari kecil berlatih silat hingga mampu. Merubuhkan beberapa pesilat nomor satu tentu saja membentuk watak ingin menang, ingin berkuasa, tapi mulai sekarang aku akan melepaskan ambisiku itu. Oh ya? Mulai sekarang, yang paling kuharapkan adalah menjadi seorang perempuan sejati. Sekarang pun belum terlambat. Aku tahu Toa Sian Seng belum mati, kekacauan di dalam dunia persilatan pun belum berhenti. Nona Bun Hong, ada satu hal tidak kupahami ujar Cus Yau Hang pelan. Dalam hal yang mana? Sebenarnya hubungan apakah yang terjalin antara kelompok kalian dengan penawasiat? Bun Hong termenung sebentar, kemudian ujarnya. Cukong Cu, kalau dibicarakan sebenarnya hal ini merupakan suatu kejadian yang aneh sekali. Dulu, segala tindak tanduk kami selalu dilakukan dalam kegelapan dan serba rahasia, tujuannya adalah untuk menghindari intayan penawasiat tapi sekarang rasanya justru seakan-akan ada hubungan yang ngerat sekali dengannya. Berapa kali kalian pernah menghadiri pertemuan besar pemunculan penawasiat? Kali ini adalah pertama kalinya. Toa Sian Seng tersebut benar-benar memiliki kemampuan yang melebih siapapun sampai waktu begini pun kita masih belum dapat menduga dengan jelas asal-usulnya yang sebenarnya. Kemudian Bun Hong termenung beberapa saat kemudian, katanya. Cukong Cu, selama ini aku belum pernah mempunyai ingatan untuk membongkar rahasia identitasnya, andai kata aku mempunyai ingatan semenjak dahulu, mungkin kesempatan kesana sudah kujumpai dari dulu. Kalau begitu, terlampau sedikit hal-hal yang kita ketahui tentang Toa Sian Seng tersebut. Sungguh menyesal sekali Cukong Cu, apa yang ku ketahui tak akan lebih banyak daripada apa yang kau ketahui. Nona Bun Hong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Toa Sian Seng sengaja menjaga kerahasiaan identitasnya dan belum pernah berhadapan dengan kami menggunakan wajah aslinya, bila topeng yang diakenakan selama ini dilepas, niscaya, kita semua tak akan kenal lagi dengannya, oleh sebab itu mulai sekarang kita harus perhatikan secara khusus setiap orang asing yang berada di sekeliling kita. Nona, tidak sedikit bukan manusia dari organisasimu yang berada di sekitar tempat ini? Benar. Nona Bun, bagaimana tindakanmu untuk menghadapi mereka? Cukong Cu, kami mempunyai tujuh orang Sian Seng, dari sekian banyak lak Sian Seng telah mati terbunuh olehmu. Nona, apakah para manusia yang bergelar Sian Seng ini menempati urutan nomornya sesuai dengan ilmu silat yang mereka miliki? Tidak. Menurut apa yang ku ketahui, di antara deretan Sian Seng tersebut, selain Tua Sian Seng yang sukar diduga kelihayan ilmu silatnya, maka orang yang memiliki kungfu terbaik hanya dua orang saja yakni Loh Sam dan Lojit. Bagaimana kalau Nona dibandingkan dengan mereka kembali? Cusiao Hang bertanya. Kami belum pernah mencoba untuk saling mengukur kepandayan, namun berbicara menurut pengamatanku, ilmu silat yang mereka miliki tampaknya masih berada setingkat denganku. Saban hari kau naik tandu, gerak-gerikmu amat rahasia, apakah mereka pun seringkali dapat berjumpa denganmu? Kalau dibicarakan yang sebenarnya, tandu dengan payung keemasan ini pun disiapkan Tua Sian Seng khusus bagiku, kecuali kemistriusan dari Tua Sian Seng, organisasi ini pun sangat terpengaruh olehnya sehingga sebagian besar anak buahnya sama-sama menunjukkan pula kemistriusan masing-masing, tapi bagi kami dari angkatan yang sederajat, di antara masing-masing pihak masih tetap terjalin semacam kebiasaan untuk mengadakan pertemuan, tapi kecuali kami dari angkatan yang sederajat, orang-orang di bawah kami sulit untuk bersuamuka dengan kami. Tahukah kau kalau dia telah mempergunakan suatu sistem ilmu perubahan wajah yang amat istimewa? Ilmu perubahan wajah seseorang? Tampaknya dia telah melapisi wajah dengan selapis bulu binatang yang tipis. Aku tahu, ini namanya ilmu berubah kepala berganti wajah, kesemuanya itu merupakan hasil karya dari Tua Sian Seng dan Ngao Sian Seng, konon kepandayan tersebut merupakan semacam ilmu pertabiban yang amat tinggi. Ilmu pertabiban yang amat tinggi sih tidak kata Cu Siao Hang cepat, cuma mereka memang terlampau kejam dan buas, buktinya begitu tega mereka turun tangan terhadap sesama anggotanya. Cu Kong Cu, sebagian besar dari anggota organisasi kami ini muncul dalam dunia persilatan dengan mempergunakan berbagai macam identitas yang berbeda-beda, ada kalanya pekerjaan kami sehari-hari sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan dunia persilatan, sekarang kau bertemu denganku di sini dan mengetahui aku sebagai seorang Sian Seng, tapi bila berganti di tempat lain maka kau akan bertemu denganku sebagai seorang pemilik rumah penjual perhiasan yang kaya raya. Tentang masalah tersebut, aku sudah pernah merasakannya, ambil contoh dengan kawanan pendekar macan kumbang hitam yang kalian sebar dalam kalangan masyarakat rendah, mereka tak ubahnya seperti manusia-manusia biasa, bila ingin mengumpulkan mereka cukup turunkan satu perintah, maka mereka akan berkumpul dari segala penjuru lalu menghilang kemana-mana, sistem seperti ini kuakui memang hebat sekali. Cukong Cu, masih ada satu hal yang perlu ku jelaskan lebih dahulu. Katakanlah, sebagian besar dari orang-orang yang berjaga di sekitar tempat ini merupakan anak buah di bawah perintahku, tapi aku tak tahu apakah mereka benar-benar akan setia kepadaku atau tidak. Di hari-hari biasa, sampai pada taraf bagaimanakah kesetiaan mereka terhadap dirimu. Perintah yang kami turunkan selalu disampaikan secara rahasia, jadi antara aku dengan mereka jarang sekali terjadi hubungan pribadi yang akrab, aku tak tahu apakah Toa Sian Seng mempunyai care lain untuk mengendalikan mereka. Mungkinkah beberapa orang pentolan dari organisasi kalian akan muncul di sini? Sampai seberapa besar pengaruhmu terhadap mereka? Gerak-gerik mereka semuanya berada dalam pengendalian Toa Sian Seng, sedangkan seberapa besar pengaruhku terhadap mereka, aku sendiri pun kurang jelas, namun ada satu hal tak usah kau khawatirkan, asal aku dapat bersuah dengan mereka, aku dapat berupaya untuk menjelaskan duduknya persoalan ini kepada mereka. Mendengar sampai di situ, Cus Yau Hang lantas berpikir di dalam hati. Kalau didengar dari pembicaraan yang berlangsung selama ini, agaknya ia menempati bangku kedua dalam organisasi rahasia ini, kedudukan tinggi kekuasaannya besar tapi pengaruhnya dalam organisasi terbatas sekali. Tapi, bagaimanapun jua organisasi rahasia ini sudah berhasil terbuka sedikit, paling tidak dalam kerapatan organisasi mereka, kini sudah muncul sebuah retak yang cukup besar. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah perlu untuk mengundang semua anak buahku agar bisa bergabung menjadi satu? Dengan menggabungkan diri bersama anak buahmu, kekuatan kita memang akan bertambah besar dan kuat, namun tindakan mana justru akan menyingkap satu hal. Yakni secara resmi aku menyatakan pengkhianatanku terhadap organisasi tersebut, dalam keadaan demikian, apakah anak buahku masih mau menuruti perintahku atau tidak, hal ini sukar untuk diramalkan. Jadi menurut pendapat Nona, Bun Hang mengawasi wajah Cus Yau Hang lekat-lekat, kemudian ujarnya lagi. Di antara kelompok jagomu itu, adakah yang berilmu silat sangat tinggi? Selain Tukobu Seng, Golok Lewa Tanpa Suara, Kian Hui Seng, masih ada Pek Bita Isu, Tian Ho Heng Kong, Kuda Langit Terbang Melayang, Tian Pak Liat, Hun Ho Ajiu, Tangan Sakti Pemisah Bunga, Sieng, Sui Tiong Sin Leong, Naga Sakti Dalam Air, Ho Ha O Upat dan Pek Po Hui Hong, Belalang Terbang Seratus Langkah, Tam Ki Wan dan lain-lainnya, ditambah pula dengan belasan jago yang kubawa, kalau dibicarakan menurut ukuran dunia persilatan seharusnya mereka termasuk jago kelas 1, kemampuan mereka masih mampu untuk menandingi kemampuan para pembunuh macan kumbang hitam, tapi kalau harus berhadapan dengan jagoan lihai macam kalian, tentu saja mereka masih ketinggalan jauh. Cukong Cu, beranikah kau menyerempet bahaya sekali saja? Asal demi kebenaran dan kepentingan umum, kendatipun mesti mendaki bukit gelok atau terjun ke kuali berisi minyak mendidih, aku tak akan menampik. Aku tidak mengharapkan permintaan yang kelewat batas, aku cuma berharapka sudi berada di sampingku untuk sementara waktu, bagaimana? Baik. Pilihlah 8-10 jago berani mati dari antara anak buahmu dan bawalah serta di sisimu Cukong Cu. Bila tidak turun tangan dari dalam, sulit bagi kita untuk menghadapi Toa Sian Seng. Baik. Apakah semua tindakan tersebut akan dilakukan secara rahasia? Yee, segera kerjakan, lagi pula kau tak boleh meninggalkan tempat ini. Jika aku tidak ke situ, siapa yang akan menyampaikan perintahku ini? Bunhang menghela nafas panjang. Aku tidak percaya kalau Toa Sian Seng dan Lo Sao Sian Khoai, sepasang manusia aneh tua dan muda, benar-benar telah meninggalkan tempat ini, bila kau pergi, mereka pasti akan datang kemari untuk membunuhku. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama tanya Cu Siaw Hang kemudian sambil tertawa. Pergi bersama? Kita hendak kemana? Aku rasa kita harus bergabung dulu dengan mereka. Bergabung. Cukong Cu, tahukah kau tempat apakah ini? Sebuah gubuk di tengah bukit yang terpencil, apakah masih ada keistimewaan lain? Tempat ini merupakan markas besar sementara dari organisasi kami, pusat tempat disiarkan komando ke seluruh penjuru, tempat bila ada suatu kabar maka dengan cepat berita tersebut akan sampai di sini. Nona, kau sudah bentrok dengan Toa Sian Seng, masa mereka masih akan pergunakan tempat ini? Aku pikir Toa Sian Seng tak akan menyiarkan kejadian ini untuk sementara waktu, sekalipun disiarkan, belum tentu orang lain akan percaya dengan begitu saja. Oh oh oh, bila Toa Sian Seng begitu tak berguna, buat apa dia menjadi loh Toa? Selama ini dia selalu menggunakan perintahnya untuk mengendalikan semua organisasi, dan akulah yang mewakili dia menyiarkan perintah tersebut, tapi ia tak pernah menyangka apabila penghubung tersebut putus atau tidak berjalan lancar, maka semua perintahnya tak akan bisa tersampaikan. Siapa yang menjadi penghubung perintah ini? Aku. Nona, masa dia tak bisa memperbaiki keadaan tersebut? Kecuali beberapa gelintir manusia dari golongan kami, Tiada orang yang kenal dengannya, bahkan kami sendiri pun hanya bisa mengenali dia dari bentuk perawakan tubuh serta nada suaranya, sekalipun dia muncul di hadapan kami, kami pun tak akan bisa kenal dirinya, apalagi orang lain. Orang persilatan tidak mengetahui julukan dan namanya, kalian pun tidak kenal dengannya, Kerus semacam ini memang cukup misterius tapi untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi seperti ini, padahal kekatnya sama sekali tiada dasar yang kuat. Bun Hang menghela napas panjang, selanya. Sekarang dia sudah menyadari akan hal tersebut bahkan sudah bersiap sedia melakukan perombakan secara besar. Besaran, hanya saja ia tak pernah menyangka kalau perubahan akan berlangsung sedemikian cepatnya. Mungkin masih ada rencana busuk lainnya. Yang lewat kami tak pernah memikirkan persoalan ini tapi sekarang kulihat banyak orang sudah berpikir sampai ke situ, hanya tiada orang yang berani mengemukakan saja. Aai, kalau begitu antara kalian dengan Tol Asianseng sebenarnya sudah terdapat jurang pemisah yang besar sekali. Bun Hang tertawa. Sudah lama kami memahami akan hal ini, cuma saja semua orang merasa sanksi untuk mengungkapkan keluar, kami hanya bisa merasakan saja di dalam hati. Bagaimana dengan sekarang, Nona? Sekarang sudah jauh berbeda dengan keadaan yang lewat, aku sudah bentrok dengannya hingga saling berpisah, Tentu saja aku tidak usah menguaktirkan sesuatu bila aku bersuah lagi dengan mereka, semua kecurigaan dan kesansianku ini pasti akan kuungkapkan keluar. Betul. Kera ini memang suatu yang amat manjur dan tepat. Apabila dugaanku benar, dengan cepat gak akan balik lagi kemari dan berusaha untuk merebut kembali tempat ini. Perkataanmu memang masuk di akal, namun empat penjuru sekeliling tempat ini merupakan anak buahmu, sekalipun dia ingin merebut kembali tempat ini, sebelum sampai di sini dia pasti akan menghadapi lebih dulu rintangan yang cukup kuat. Semua anak buahku yang berada di sini bisa berkumpul semua di tempat ini atas perintahku, apakah mereka akan setia 100% kepadaku hal ini tak berani kupastikan, sebab dalam organisasi kami ini hanya berlaku perintah dan kekuasaan, sama sekali tiada hubungan persahabatan secara pribadi. Nona, apakah kau tidak mempunyai dua orang yang bisa kau percayai 100%? Siapa tahu. Ku anggap mereka sebagai orang kepercayaanku, tapi siapa tahu kalau mereka justru merupakan metu-metu yang dikirim toasian seng untuk mengamati diriku. Jadi maksud Nona, kau hendak mempertahankan rumah gubuk ini? Bunhang manggut-manggut. Orang yang kita butuhkan adalah jago-jago yang berilmu silat amat tinggi sebab jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Benar, banyak pos penjagaan dengan jumlah 18 orang. Selain ke-18 orang tersebut, apakah masih ada orang lain? Ah-ah-ah-ah kau memang sangat teliti, kecuali orang-orang yang menjaga pos-pos penjagaan tersebut. Masih ada 12 orang lagi mereka adalah penandu dan pengawal pribadiku. Orang-orang yang ku undang kemari apakah harus menembusi dulu beberapa pos penjagaan tersebut? Tentu saja tidak perlu Bunhang segera tersenyum setelah mendengar ucapannya. Bila mereka tidak menghalangi serbuan orang lain, apalah gunanya pos-pos penjagaan tersebut? Disinilah letak keistimewaan kami, asal ada perintah dariku, mereka tak akan turun tangan secara sembarangan. Nona, paling baik berapa orang yang kita undang kemari? Jangan lewat dari 20 orang, belasan orang pun sudah lebih dari cukup. Cu Siao Hang termenung sejenak, kemudian ujarnya. Baiklah, kalau yang datang kelewat banyak, biarku suruh mereka pulang. Kau sudah mengundang mereka datang Cu Siao Hang manggut-manggut. Tak selang berapa saat kemudian, Seng Hang telah membawa Kian Hui Seng dan Su Eng serta Ho Awan sekalian pernah masuk ke dalam ruangan. Setibanya di ruangan, Kian Hui Seng memperhatikan Bunhang sekejap, kemudian katanya. Saudaraku, ternyata di sekitar tempat ini tidak terdapat pos penjagaan, kami bisa masuk kemari dengan lancar dan tanpa rintangan apapun. Jebakan yang berada di sini belum digerakan kata Cu Siao Hang cepat. Oh oh, Nona ini adalah manusia di bawah payung kebesaran berwarna keemasan, dalam organisasi rahasia ini menempati kursi kedua, orang memanggilnya Nona Bun Hang. Oh oh, menjumpai Nona Bun, aku Kian Hui Seng. Selamat bersua, selamat bersua, rupanya kau adalah golok lewat tanpa suara Kian Hui Seng. Oh oh oh, rupanya Nona Bun mengetahui namaku. Oleh karena kau adalah sasaran kesembilan dari deretan nama manusia-manusia yang harus kami bunuh, maka aku mempunyai bahan yang cukup lengkap tentang dirimu. Oh oh, kalau begitu di atas aku orang Sikian masih ada delapan orang lagi? Betul. Jadi nilaiku masih rendah sekali? Kami mempunyai delapan belas sasaran yang harus dilenyapkan, kau menempati urutan kesembilan, jadi persis berada di tengah-tengah. Nona, dapatkah kau memberitahukan padaku, siapa-siapa saja yang berada di atas urutan namaku? Bun Hang termenung sambil berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Aku hanya bisa menyebutkan dua orang di antaranya. Tak bisa disebutkan secara lengkap? Tidak, sebab dari antara orang-orang tersebut akan menimbulkan akibat yang besar apabila ku sebutkan sekarang. Baik. Kalau begitu katakanlah siapakah kedua orang tersebut? Bagaimanakah jika Kian Tai Hiap dibandingkan dengan dua orang majikan dari keluarga persilatan Lam Kiong dan Tong Wong? Yee, mereka berdua memang sudah sepantasnya kalau menempati urutan di atasku. Sudah cukup? Kian Hui Seng termenung sebentar, kemudian katanya cepat. Selain kedua orang itu, aku masih ingin mengetahui lagi satu dua orang yang lain. Mengapa kau tidak berpikir sendiri dengan lebih seksama? Apabila aku dapat menemukan jawabannya, buat apa aku tanyakan lagi kepada Nona? Bun Hang segera tertawa. Aku hanya dapat memberitahukan satu orang lagi, ujarnya. Siapa? Bun Hang menuding ke arah Cus Yau Hang sambil berseru. Dia, sebetulnya kau menempati urutan ke delapan, tapi kemudian karena bertambah dengan Cus Yau Hang seorang maka urutanmu jadi mundur setingkat jadi nomor sembilan. Saudara Cuk Yan Hui Seng tertawa, kalau begitu aku tak bisa berkata lagi, dia memang lebih tangguh daripada diriku. To aku, kau, Cus Yau Hang berseru tertahan. Kami menempatkan Cukong Cu di depan urutanmu waktu itu, sesungguhnya bukan disebabkan ilmu silatnya jauh lebih tangguh daripada dirimu Tukas Bun Hang. Lantas dikarena kenapa? Sebab kera kerjanya sangat lurus dan terbuka, berbeda sekali dengan kalian manusia-manusia yang menganggap dirinya sebagai pendekar sejati, kera kerjanya amat terbuka. Dan secara langsung, punya nyali, pintar, amat teratur dan disertai perencanaan yang matang, cuma kami tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimilikinya ternyata begitu tangguh dan luar biasa. Mendengar sampai di situ, Kian Hui Seng segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betul, dia memang berbeda sekali dengan kami manusia-manusia antik yang kolot, kelewat memikir pantangan dunia persilatan. Bila tidak sopan tidak bergerak, hal mana justru banyak memberi kesempatan kepada kalian untuk menancapkan kaki di tempat-tempat yang strategis. Ia justru menggunakan akal muslihat dilawankan dengan akal muslihat, bila kalian menggunakan suatu keri yang keji maka dia pun membalas dengan keri yang keji pula. Di dalam hal ini aku paling kagum kepadanya. Cus Yau Hang segera tersenyum. To aku, menurut Nona Bun Hong, mereka bakal balik lagi kemari tukasnya. Mengapa? Sebab disinilah letak markas besar mereka untuk menyampaikan perintah sambung Bun Hong. Sambil tertawa Cus Yau Hang berkata pula. Toa Sian Seng terlalu misterius, sedemikian misteriusnya sehingga orang sendiri pun sukar untuk mengenali dirinya. Oleh sebab itu, bila dia meninggalkan tempat yang dijadikan pusat komando ini sama artinya dengan seekor burung yang kehilangan sayapnya. Maka dari itu dia memang pasti akan datang lagi kemari. Betul. Maka kita harus menunggunya di sini hingga dia kembali. Sesudah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. To aku, bagaimana untuk mengatur orang-orang ini? Saudaraku, mereka semua pemberani, pun menyadari akan situasi yang sedang dihadapi, tapi setiap orang enggan untuk mundur ke belakang, mereka sepenuh tenaga mengadakan patrol di sekeliling dusun kecil tersebut. Semua orang menyumbangkan kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya untuk mengatur banyak sekali jebakan, bahkan Perbi Tai Su dan kedua belas anak buahnya telah mewariskan pula banyak ilmu silat praktis dari Siao Lim Si kepada mereka. Nah, begitulah baru merupakan suatu kerjasama yang benar-benar murni serucu Siao Hang sambil tersenyum. Kemudian anak muda ini mengalihkan sorot matanya ke arah Bun Hang sesudah itu bisiknya. Apabila orang-orang yang kau atur di sekitar tempat ini tak dapat dikendalikan lagi, bolehkah kami membunuhnya? Bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membinasakan mereka, namun aku akan berusaha keras untuk memperalat mereka. Apakah masih ada orang di pihakmu yang bakal kemari? Kian Hui Seng segera menyambut. Kecuali orang-orang yang kami undang, rasanya tak mungkin mereka akan datang lagi kemari. Cukong Cukata Bun Hang Kemudian, undang masuk semua orang-orangmu, aku akan mengajak kalian menuju ke suatu tempat. Kini yang berjaga di luar pintu tinggal Seng Hang seorang. Bun Hang perintahkan orang untuk menutup pintu kayu, kemudian mengajak semua orang menuruni lorong rahasia dan mendaki ke atas bukit terjal di belakang rumah. Tempat tersebut merupakan sebuah gua kecil yang terbuat dari alam, tingginya 10 kaki, dari atas orang dapat menyaksikan pemandangan di sekitar tempat tersebut dengan jelas. Untuk membangun tempat ini, tentunya kalian sudah banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran ujar Cus Yau Hang kemudian setelah menyaksikan kesemuanya itu. Bun Hang Manggut-Manggut Yee, tenaga manusia yang dibutuhkan tidak terlalu besar, segala sesuatunya mengikuti keadaan alam yang kemudian sedikit dirubah menggunakan tenaga manusia. Hanya ditujukan khusus untuk menghadapi bakal munculnya penawasiak di sini? Benar. Wah, kalau begitu Toa Sian Seng benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa dari mana dia bisa tahu kalau penawasiak akan muncul di sini? Apalah yang dipahami tentang keadaan di luar jauh lebih banyak ketimbang pengetahuannya tentang urusan di dalam kata Bun Hang tertawa. Tiba-tiba dia mengeluarkan sempritan bambu dari sakunya dan membunyikan keras-keras. Oh, dua-oh. Tak lama setelah sempritan itu dibunyikan, segera diperoleh reaksinya. Dari kejauhan sana tiba-tiba saja muncul gumpalan bunga api yang meledak di tengah udara. Apakah bunga-bunga api merah muncul dari tempat-tempat jebakan yang kalian persiapkan? Tanya Cu Siao Hong. Benar, bunga api yang dilepaskan dari tempat jebakan tersebut mengartikan kalau mereka sudah menerima perintah apa yang ku sampaikan. Menerima perintah apa? Mulai sekarang, setiap orang ingin memasuki rumah gubuk tersebut akan menemui hadangan dan seragapan-seregapan terlebih dahulu. Andai kata Toa Sian Seng yang hendak memasuki rumah gubuk itu, kecuali Toa Sian Seng dapat menerangkan identitas sendiri dan peroleh kepercayaan dari pihak lain, kalau tidak kecil sekali kesempatan baginya UU Tuk bisa masuk kemari dengan mudah. Mengapa tanya Kian Hui Seng keheranan? Sebab dia kelewat misterius sehingga pada hakikatnya tidak ada orang yang mengenali dirinya sambung Cu Siao Hong cepat. Ya, bahkan aku yang menempati kursi kedua dalam organisasi rahasia ini pun belum pernah menyaksikan raut wajah aslinya, apalagi orang lain sambung Bun Hong. Itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri seru Kian Hui Seng sambil tertawa. Nona Bun Ujar Cus Yau Hong lagi, menurut pendapatmu, mungkinkah dua manusia aneh tua dan muda yang tiba-tiba menyergapku tadi akan membantu Toa Sian Seng untuk membuktikan identitasnya. Sepasang manusia aneh tua dan muda baru satu kali muncul dalam organisasi kami, aku pun baru dua kali berjumpa muka dengan mereka. Apakah mereka terhitung sebagai anggota organisasi kalian? Entahlah, banyak orang yang dipakai Toa Sian Seng tanpa mengajak kami berunding lebih dulu. Saudara Cu, coba kau terangkan lebih jelas, manusia macam apakah kedua orang itu seru Kian Hui Seng tiba-tiba. Setelah Cus Yau Hong menjelaskan bentuk wajah dan perawakan dari kedua orang itu, Kian Hui Seng segera berkata sambil manggut-manggut. Ya, dalam dunia persilatan memang terdapat dua orang manusia seperti ini, ada orang yang menyebut mereka sebagai Los Aus Yang Khoai, sepasang manusia aneh tua dan muda, tapi ada juga yang menyebut mereka sebagai Molok Witong, Blis tua setan bocah, cuma yang tua belum tentu tua, yang muda belum tentu muda. Apa maksud dari perkataan ini? Si setan bocah hanya bentuk rupa dan perawakan tubuhnya saja menyerupai seorang bocah, dahal usianya mungkin lebih tua ketimbang si ibis tua, mereka adalah sepasang sobat karib, namun berhubung harus melatih semacam kepandaian silat. Akhirnya yang satu berubah menjadi berambut uban, sedangkan yang lain mirip seorang kanak-kanak. Mengapa bisa muncul dua akibat yang sama sekali berbeda satu sama lainnya? Menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan, suatu ketika tanpa disengaja mereka berdua memperoleh semacam kitab pusaka ilmu silat yang di dalamnya tercantum dua macam kepandaian silat yang berbeda, mereka berdua pun mulai berlatih diri, tapi sayang tiada petunjuk dari guru yang pandai sehingga akibatnya yang satu rambutnya jadi beruban sedangkan yang lain berubah menjadi mirip bocah pada dasarnya mereka berdua memang bukan manusia baik-baik, dengan terjadinya peristiwa ini maka mereka berdua pun semakin berubah menjadi manusia aneh yang girang gusar tak menentu. Tidak banyak yang ku ketahui tentang orang-orang yang tergabung dalam organisasi rahasia ini ucap Bun Hong. Nona Bun Hong, ada satu hal masih tidak begitu ku pahami kata Kian Hui Seng tiba-tiba. Dalam soal apa? Kalian merubah selembar wajah orang yang baik-baik menjadi ada yang berbulu ada yang berbentuk aneh-aneh, sebenarnya mengapa demikian? Carrie yang dipakai memang terlampau kejam dan tidak berperi kemanusiaan, namun orang-orang tersebut tidak berharga untuk dikasihani, sebab kebanyakan adalah manusia-manusia rakus yang kemaru akan harta kekayaan. Oh oh oh! Oh, dua oh! Tiba-tiba Cus Yau Hang berbisik, SSSTTT, ada orang datang. Bun Hong dan Kian Hui Seng bersama-sama mendongakan kepalanya. Dari jalanan bukit di depan situ muncul dua sosok bayangan manusia dengan cepatnya bayangan tersebut meluncur ke arah rumah gubuk ketika berada 20 kaki dari rumah gubuk itu mendadak mereka melejit ke udara kemudian terbanting keras ke atas tanah. Cus Yau Hang sangat keheranan ketika melihat dua orang yang roboh terkapar di atas tanah itu sama sekali tak berkutik lagi tanyanya tercengang. Hei, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mereka telah mampus. Telah mampus? Mana mungkin? Aku pikir mereka pasti sudah mampus oleh Hong Sah Si Im, Pasir Sakti menyerang bayangan. Paras muka Kian Hui Seng berubah hebat sesudah mendengar perkataan tersebut. Pasir Sakti menyembur bayangan? Manusia atau senjata rahasia tanya Cus Yau Hang? Nama dari seorang, juga nama dari senjata rahasia. Masa kedua orang makhluk tua itu masih hidup di dunia ini? Benar, mereka masih hidup. Terlepas bagaimanakah kera kerja dan berpikir orang dari organisasimu ini, namun aku harus mengakui bahwa kalian memang betul-betul memiliki kelebihan yang melampaui siapapun. Katanya begitu banyak manusia aneh yang berhasil kalian tampung. Dalam anggapan orang lain memang demikian, orang-orang yang telah bergabung dengan organisasi kami pun mungkin akan berperasaan demikian, sebab kami amat misterius, amat rahasia, semua rencana dan tindakan kami dilakukan secara rahasia dan diluar dugaan orang bahkan kecuali otak yang mengatur rencana tersebut. Pelaksanaan dari rencana itu pun tidak begitu jelas, malah seringkali setelah melaksanakan rencana itu mereka baru memahami duduk persoalan yang sebenarnya, tapi bila kau benar-benar sudah memahami seluk-beluk yang sesungguhnya dari keadaan itu, sudah pasti akan berbeda sekali pendapat kalian. Dimanakah letak perbedaan itu? Bunhang tertawa getir. Kau akan merasa seakan-akan hidup di suatu dunia yang kosong dan melayang tak menentu, antara manusia dengan manusia hampir sama sekali tiada hawa kemanusiaannya. Misteri dan kesadisan seringkali bergabung menjadi satu, dengan begitu orang merasa seakan-akan hidup dalam alam yang menyeramkan. Apakah hal ini pun termasuk semacam kekuatan untuk mengendalikan orang? Yang tanya Kian Hui Seng. Benar, kami mempunyai peraturan yang ketat, pelaksana hukuman yang berdarah dingin dan tidak berperasaan, apabila seseorang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu tugas dan tak mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan sempurna, mereka akan lebih rela. Mati dalam pertempuran atau mati bunuh diri, daripada pulang untuk menerima hukuman. Cus Yau Hang tersenyum. Tapi buktinya Nona Bun Hang berani menampilkan diri untuk melawan peraturan yang ketat dan mengerikan itu. Bun Hang segera menghela napas sedih, Aai, selama banyak tahun ini, aku seolah-olah hidup di alam impian yang mengerikan, setelah sadar dari impian tersebut tiba-tiba saja ku merasa seakan-akan memiliki suatu keberanian yang tak terkirakan besarnya. Kemudian setelah tertawa dia melanjutkan, tapi kalau dibilang dari manakah datangnya keberanian tersebut, maka bisa ku jawab cukong cu lah sumber dari keberanianku itu. Wah, aku jadi malu rasanya. Aku tidak bohong aku berbicara dengan sesungguhnya, Toa Sian Seng seringkali menyinggung tentang dirimu, dia berusaha untuk meraihmu dan merangkulmu agar mau bergabung dengan organisasi kami ini, namun setelah ku jumpai dirimu baru ku ketahui kalau kau tak lebih hanya seorang manusia yang masih begitu muda, mengapa pemuda seperti kau berani melawan organisasi ini? Betul, keberhasilanmu banyak dibantu oleh kepandaian silatmu yang amat lihai serta bantuan dari sahabat-sahabat karibmu yang menolong tanpa pamrih, tapi yang paling penting kau memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan inilah merupakan modal utama dari munculnya keberanian dalam hatiku. Sekalipun demikian bila Nona bukan seorang manusia yang pintar dan berotak encer, rasanya sulit bagimu untuk sadar dengan begini cepat sambung Kian Hui Seng. Moga-moga saja sadarnya Nona pun bisa menyadarkan pula orang-orang yang lain untuk memberdakan mana yang benar dan mana yang salah kata Cu Siaw Hang pula. Nona, siapakah dua orang yang mampus oleh pasir sakti menyembur bayangan itu? Sesungguhnya mereka masih terhitung orang sendiri. Kalau memang orang sendiri, mengapa mereka turun tangan terhadapnya? Sebab aku sudah menurunkan perintah untuk menghalangi siapa saja yang berusaha untuk memasuki rumah gubuk itu. Sebagai anggota organisasi kami, perintah tetap perintah, siapa yang melanggar perintah itu maka dia harus menerima sendiri akibatnya. Bagaimana dengan kau? Dapatkah kau masuk keluar sekehendak hatimu sendiri? Kalau berganti dengan tempat lain mungkin saja bisa, tapi untuk menembusi hansah si Im ini aku hanya bisa lewat kecuali sekali lagi menurunkan perintah dan mencabut larangan lewat tersebut. Oh, jadi ia tidak kenal dengan dirimu. Mungkin tahu, cuma sekalipun sudah mengetahui identitasku, mereka tak akan membiarkan aku lewat dengan begitu saja. Cus Yauhang tertawa hambar dan tidak banyak bertanya lagi.